Masih tetap diving, tapi bedanya kalau dulu mungkin dalam satu bulan bisa berapa kali dari malah di Jakarta mungkin cuma 5 hari, seminggu lah paling lama, tapi sekarang kebalik, karena kan udah punya keluarga, punya suami, kita juga kalau mau diving kita berdua, harus punya berdua lah, jangan lama-lama punya. Jadi dalam satu tahun, ya bisa dihitung, dihitung lah kalau diving itu berapa kali, bulan belum tentu diving. Sekarang dari kebersihanan sendiri, mungkin masih gak dapetin banyak sampah, sekarang udah ada buku? Sebenarnya kalau dibilang sampah lebih banyak atau lebih sedikit, sekarang gak sama ya, di daerah berbeda. Tapi ya, begini, satu sisi memang bagus sekali dengan peningkatan pariwisata kita, orang-orang banyak yang traveling dan melihat langsung keindahannya. Ya, peningkatan pariwisata tinggi, tapi tidak seimbang dengan pendatang yang tidak tahu etika dalam arti bahwa sampah sebarangan, tapi memang ada beberapa daerah juga yang karena tahu ini potensi tinggi untuk mengangkat pariwisatanya, mereka sangat memikirkan, mereka dalam arti pendanya, memikirkan akan kebersihan sama keamanan dari titik, titik, apa untuk tempat pariwisata ini, titik objek wisatanya. Jadi, ada daerah yang semakin parah dengan arti kotor, ada juga yang semakin bersih karena tahu potensi tinggi untuk di bidang pariwisata, jadi tidak sama. Kalau favoritnya Panadini sendiri, gimana sih, mungkin bisa disebutkan? Tiga, gitu. Kalau favorit, saya nggak bisa dibilang daerah mana, yang pasti di Indonesia, karena memang tiap daerah berbeda. Jadi, keindahannya, keseruannya, apalagi, react-trip itu sangat tergantung dengan kita pergi dengan siapa, gitu. Jadi, react-trip itu akan menyenangkan dan berkesan pada saat kita punya cerita atau momen yang indah pada saat melakukan perjalanan. Tapi, itu keadaan sendiri, memang sedang berpikir di diving juga, gimana sih? Ya, keadaan di pas, diving juga. Jadi, memang sering banget, react-trip itu, saya tahu saya juga sering buat diving bersama. Iya, kalau bisa lakukan, kita melakukan kegiatan bersama. Karena memang, ya, itu poinnya, kan, buat keluarga. Jadi, kalau ada dinding-dinding sendiri, ya, kalau melakukan sejajar kemudian, mungkin aktivitas menjaga lingkungan, ya, kayak mungkin memakai sampah plastik, kah, sambil daya, itu, ya, 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 itu, ya. Sebenarnya, menjaga lingkungan itu bukan...